Yang sudah menjadi persatuan, saudagar, pengusaha muda, muamadiah. Semangat terus, cari rezeki, kaya raya. Tapi bukan untuk memperturunkan hawa nafsu, berdakwah ke pedalaman-pedalaman. Ustaz enak aja ngomong dakwah ke pedalaman. Ustaz sendiri ceramahnya di kota-kota. Lihat video saya masuk hutan, keluar hutan. Nanti bulan Februari, kami akan masuk ke dalam hutan, membawa baju bekas, membawa. Kenapa enggak yang baru Pak Ustaz? Ya maaf enggak sih yang bekas? Kita bawa naik perahu, tujuh jam masuk ke dalam. Banyak yang mau ikut. Ustaz Samad, kami ikut ya. Oke. Bensinnya gimana? Beli sendiri. Masuk ke dalam Pak Ustaz, naik sampan. Biayanya berapa? Satu juta satu sampan. Minyaknya Ustaz, beli sendiri. Enggak jadilah Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Saudara aku yang dimuliakan Allah. Sampai ke dalam, dibuka HP, no signal. Semua foto-foto. Habis foto, gimana mau update status. Satu-satunya yang ada signal, pohon tualang tinggi di atas bukit. Naik ke atas, goncang-goncang HP, baru dapat satu signal. Dan yang bisa manjang, cuma satu orang. Dan dia enggak bisa baca. Butang. Tujuh hari, tujuh malam di dalam, seperti zaman batu. Saya ceramah ke Pulau Bunyu, disambut ramai jamaah. Ceramah di Tanjung Selor, ramai jamaah. Masuk saya ke hutan pedalaman. Mereka cuek-cuek saja. Pas saya lewat, dia nyantai, merokok. Saya pula yang negara, Pak kata saya, ya. Barulah sadar Abdul Somad. Kau sangka kau viral, ya? Orang sini enggak ada yang kenal sampai itu. Baru tahu. Baru tahu. Jadi, kalau kau punya banyak duit, persatuan saudagar, persatuan pengusaha muda Muhammadiyah, lanjutkan bisnesmu. Buat usaha-usaha. Keluar dari pintu masjid. Kalau salat sudah dilaksanakan, bertebaran di atas muka bumi Allah. Cari karunia Allah. Cari rezeki. Untuk menolong agama Allah. Ustaz, agama ini punya siapa? Punya Allah. Allah itu kuasa apa enggak kuasa? Maha kuasa. Kenapa kita mesti menolong agama Allah? Kalau begitu, Allah itu lemah. Allah, maha kuasa. Al-Aziz, maha berkuasa. Al-Jabbar, maha perkasa. Kita menolong agama Allah. Bukan untuk Allah, tapi untuk ke? Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu.